selanjutnya kita undang Pak Diki dan juga yang juga merupakan member FPDI serta certified EPO yang akan bergabung dengan pembicara lain dalam sesuai jawab kita akan masuk ke sesi tanya-jawab langsung ya selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Dipia di Jakarta POS pertanyaan kepada seluruh darah sumber bagaimana perkembangan RU PDP saat ini bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai signifikasi RU PDP dalam menghadapi perkembangan teknologi utamanya digital banking mungkin kalau ini sesuai dengan bidangnya Pak Diki Jajat nih bidang digital banking silahkan Pak terima kasih Ibu Dewi terima kasih juga untuk pertanyaannya kalau untuk perkembangan RU PDP mungkin berhubung itu masih dibahas di parlement ya mungkin bukan saya yang saya nggak jawab dari sisi perkembangannya mungkin dari Pak Brigjen Domingos lebih bisa menjawab tapi kalau untuk kita ngomong tentang perkembangan teknologi ya saya rasa sebenarnya at the end of the day RU PDP ini kan untuk melindungi konsumen jadi saya rasa untuk efeknya sendiri terhadap digital banking tentu ini adalah efek positif bagi para pengguna ataupun calon pengguna digital banking itu sendiri dimana kita jadi tahu data kita itu akan diapakan kenapa diminta dan lain-lain kalau dari sisi teknologinya kita selalu bilang ya sering sekali mendapatkan pertanyaan apabila ada peraturan-peraturan baru bagaimana caranya perusahaan fintech ataupun in this case digital banking menghadapinya banyak yang mungkin komentar wah itu jangan-jangan mencekik inovasi dan lain-lain tapi pendapat kami sih kalau dari industri teknologi dan juga ataupun industri fintech ya at the end of the day kita dibilang kita memiliki kelebihan yaitu mampu berinovasi regulasi apapun itu itu selama intensinya baik dan memang tujuannya adalah untuk melindungi konsumen secara besar pastinya harus diterapkan dan itu hanyalah ibaratnya yang menjadi salah satu persyaratan untuk kita bisa terus berinovasi jadi inovasi itu bukan berarti hanya bisa dilakukan apabila tidak ada regulasi justru dengan ada regulasi dan kita masih bisa berinovasi itu menjadi inovasi yang lebih baik lagi dimana masyarakat Indonesia itu jadi lebih terlindungi mungkin kira-kira seperti itu Bu Dewi baik terima kasih Pak untuk Prof. Sumanjana atau Prof. Umakan pendapatnya saya ingin cuba menjawab soalan yang pertama tadi dari Novita yang pertanyakan software kita harus ingat bahwa kebocoran data ini bukan hanya berpunca daripada cyber attacks malahan kalau kita lihat kebocoran data ini kebanyakannya bukan saja di Indonesia tetapi di mana-mana juga negara di peringkat internasional berlaku kerana human factor contohnya kehilangan laptop kehilangan pen drive kehilangan mobile phone jadi apa yang saya katakan bahawa cyber attacks itu ya mungkin merupakan satu punca tetapi yang mengikut apa yang saya ketahui kebocoran data ini kebanyakan yang berpunca daripada kecuaian ataupun berlakunya apa yang dipanggil sebagai apa ini kehilangan mobile apparatus jadi apa yang perlu di sini ialah bukan softwarenya tetapi kesedaran yang tinggi terhadap pentingnya sesuatu perusahaan melindungi data selain daripada selain daripada peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh sesuatu perusahaan misalnya saya beri contoh dalam tempoh pandemik ini kita dibenarkan membawa pulang laptop atau diberikan mobile phone oleh kantor kita kan untuk bekerja dari rumah jadi bagaimana peraturannya jika berlaku misalnya kehilangan apparatus ini apakah yang bisa dilakukan adakah encryption policy diambil ataupun dilakukan ataupun dibuat tidak kerana kalau sesuatu apparatus itu di-encrypt kalaupun kita hilang data tidak bisa diakses jadi di dalam konteks itu mungkin dari segi teknikal ataupun dari segi peraturannya there is no data bridge because tidak ada yang bisa akses data itu jadi selain daripada cyber attacks apa yang perlu ialah kesedaran yang tinggi ataupun seperti mana kata oleh Pak Jawar tadi culture itu the culture of data protection itu perlu dibangunkan di dalam perusahaan ataupun organisasi selain daripada polisi yang harus dibangunkan maknanya culture harus dibangunkan polisi harus diadakan bagi melindungi data pribadi itu saja komen saya tabakai tambahan mungkin dari saya ada tambahan sedikit ya Bu Dewi terkait dengan pertanyaan tentang perkembangan pembahasan RUPDP kebetulan minggu lalu kita ada FGD dengan berbagai kementerian lembaga asosiasi pelaku industri dan juga akademia membicarakan sebetulnya mengenai strategi pengembangan digital economy dalam rangka percepatan pemulihan pembangunan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemik dan kita memperoleh informasi bahwa sampai dengan tanggal 7 Oktober minggu lalu pada saat masa sidang berakhir dan sekarang DPR reses belum dicapai kesepakatan terutama antara eksekutif dan legislatif khususnya yang terkait dengan supervisory authority apakah merupakan satu independent regulatory body sebagaimana mayoritas diterapkan di berbagai negara termasuk UGDPR atau itu berada di bawah eksekutif sebagaimana diterapkan di segelintir negara itu kondisinya dan kita tidak tahu apakah sampai dengan nanti setelah reses DPR bersidang lagi bisa diteruskan karena kalau tidak salah sekarang ini sudah lebih dari lima kali masa sidang dan seharusnya idealnya tiga kali masa sidang itu sudah harus diselesaikan dan disepakati oleh karena itu ini membutuhkan sikap statemanship sikap kenegarawanan dari berbagai kalangan untuk melihat dari perspektif yang luas saya senang sekali dengan misalnya Pak Ardi tadi kalau melihat sesuatu itu dari helikopter view tidak dari kepentingan sektor dan lihat dari berbagai kepentingan secara keseluruhan dan tadi juga disampaikan Pak Diki ini kepentingannya adalah perlindungan kepada masyarakat perlindungan konsumen dan lain sebagainya jadi perlu ada apa namanya upaya yang serius untuk mencapai mencapai satu entah kompromis atau kesepakatan kesepakatan yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat puas demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaannya dari teman-teman dari Jakarta Pus terima kasih saya kembalikan kepada Budiri baik terima kasih untuk Pak Ardi atau Pak Demikus mungkin mau ikut nantai tadi saya boleh dulu pertanyaan mungkin yang mana ini yang nomor dua terkait dengan apa yang nomor yang nomor dua oh terkait dengan RUPDP yang lagi makanya ini diberapa media saya saya kan sudah sampaikan ini suatu traffic jam yang luar biasa mungkin Prof. Supancana tidak mengikuti sejarah kita bicara privacy ini sudah 20 tahun lebih sampai menjadi RU 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 diundangkan karena tadi saya sudah sampaikan di paparan saya teknologi berubah berubah cepat sekali bukan lagi hitungan bulan hitungannya sekarang detik terus kedua juga Pak Domingo sudah sampaikan yang namanya hambatan tantangan ancaman gangguan cyber itu jumlahnya bukan satu atau dua lagi sudah ratusan juta nah sementara kita ini masyarakat di luar ini kan terbuka kita punya panor politis kita gak ada yang lindungi dan tidak ada dasar hukumnya nah kalau semua bersikeras pada pendapat masing-masing harus ada independensi dari supervisory supervisory board terus ada yang harus ini tidak akan tuntas dan saya cuma khawatir mungkin 20 tahun lagi kita akan bicara hal yang sama nah kembali lagi saya sampaikan juga apa yang disampaikan Pak Profesor Supancang itu benar diperlukan statementship dan leadership nah sekarang siapa yang mengambil prakarsa ini saya kemana teriak-teriak di media saya bilang Bapak Presiden harus menjadi penengah sebagaimana yang dilakukan terhadap ketika kita mengusuhkan BSSN BSSN juga jadi nah inilah ada gak kemauan itu karena apa kita membutuhkan pemerintah perlu masyarakat perlu dunia usaha perlu kita semua membutuhkan karena kita merupakan subjek hukumnya daripada RU tersebut mungkin demikian yang saya bisa sampaikan baik terima kasih Pak kalau Pak Domingus ada mau saya kira cukup jelas baik selanjutnya ini ada pertanyaan yang lebih praktek Pak begini apakah terdapat kontrak antara alliance dengan agen mengenai pemrosesan data yang dilakukan oleh agen kalau ada apa yang akan dilakukan oleh alliance apabila agen membocorkan data klien alliance mungkin hal ini juga bisa dijawab juga oleh Pak Diki selaku juga dari investasi bagaimana selanjutnya silakan Pak Januat oke jadi prinsipnya data processing agreement itu belum merupakan suatu mandatory regulatory requirement tetapi antara alliance dengan agen kita sudah ada kontrak keagenan dimana dalam salah satu klausula kontrak keagenan itu adalah mereka harus menjaga kerahasiaan data kerahasiaan informasi tetapi bagi kami sepertinya itu masih belum cukup apalagi kalau kita melihat dari draft PDP yang sekarang ini sedang digodok kita harus memberikan instruksi secara jelas kepada data prosesor kita oleh karena itulah sebagai antisipasi penerapan PDP kita sudah mulai menerapkan data processing agreement antara alliance dan agen di samping standar agensi kontrak yang selama ini sudah ada jadi khusus untuk perlindungan data pribadi ini kita sangat concern makanya walaupun PDP belum diisahkan tapi kita berusaha untuk mengantisipasi karena bidraf itu seperti yang saya katakan waktunya hanya dua tahun dan itu sangat singkat sekali waktu dua tahun itu kalau kita tidak bebenah dari sekarang belajar dari pengalaman waktu penerapan GDPR dulu kita akan keteteran jadi step by step kita terapkan dan kita tentu saja pelanggaran terhadap perlindungan terhadap kerasian informasi secara perdaka kita berujung kepada pemutusan hubungan kontrak tetapi secara pidana nantinya makanya kita jelaskan kepada agen yang bersangkutan di dalam PDP itu ada sanksi-sanksi pidananya juga jadi kita berikan edukasi kepada mereka kalau selama ini Anda tidak menjaga data nasabah dengan baik dan terjadi kebocoran seandainya PDP ini diberlakukan sanksinya lumayan 5 tahun 6 tahun 7 tahun bahkan ada dendanya sekian miliar jadi kita mulai mengedukasi ke mereka dengan harapan mereka juga fully aware dan mereka lebih berhati-hati lagi dalam menjaga kerasian data nasabah saya rasa begitu Baik kalau dari Pak Diki ada masukkan kalau kita sebenarnya kebetulan memang mungkin 90% itu data kita proses sendiri ketika orang mendaftarkan diri untuk menjadi user di investery backlender atau borower memang itu kita proses kami proses sendiri namun mungkin mengulangi apa yang Pak Janwar juga sudah sampaikan kita pun sudah mulai melakukan langkah-langkah persiapannya jadi minimal satu konsennya itu sudah diminta kita coba sudah pasti kita mintakan konsen apabila memang data diproses oleh pihak eksternal mungkin yang belum kita lakukan tapi kita sudah mempersiapkan adalah penjelasan kepada user kita mengapa kita meminta certain data karena ujung-ujungnya kan balik lagi orang terkadang kalau user kita bisnis user pasti akan minta data sebanyak banyaknya tadi Pak Janwar saya setuju sekali kita juga harus mendidik internally bahwa kita hanya perlu hanya bisa hanya boleh sebaiknya kita hanya meminta data yang benar-benar kalau tidak dibutuhkan nice to have then we shouldn't karena kalau kita minta data tersebut justru malahan itu liabilitas kita jadi meningkat resiko kita jadi lebih tinggi nah itu yang sedang kita lakukan persiapan menjelaskan kenapa data kita minta tapi intinya apabila ada pihak ketiga atau pihak eksternal kita selalu meminta konsen dari user kami ini ada pertanyaan dari Ibu Novita Cahyamy pertanyaannya pertanyaannya begini Pak berdasarkan penelitian BSSN dan Indonesia Cyber Security Forum software apa yang disarankan untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan guna meminimalisir bocornya data-data pribadi konsumennya Pak silakan baik terima kasih Mbak moderator Mbak Dewi izin menjawab pertanyaan yang bagus ada dua hal yang perlu kami sampaikan ke penanya yang pertama adalah tata kelola jadi bukan masalah softwarenya tapi masalah tata kelola tata kelola inilah yang harus benar-benar di desain sedemikian rupa agar siapa berbuat apanya jelas karena kelemahan kita secara umum itu ditata kelola sehingga pada saat proses data terkadang kalah kita tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan kepada tata kelola atau mekanisme yang sudah direncanakan atau yang sudah disepakati atau yang sudah ditetapkan itu yang pertama lalu yang kedua adalah secure arsitekturnya keamanan arsitekturnya ini yang benar-benar harus dipahami jangan kita memikirkan aplikasi dulu atau data tapi kita memikirkan infrastrukturnya arsitekturnya harus aman ibaratnya gini kebanyakan kita membuat sistem itu kita tidak melibatkan seluruh stakeholder terkait padahal di dalam membangun sistem itu harus utuh ada yang namanya pengembangan sistem ada yang namanya infrastruktur ada yang namanya security ini harus bersama-sama duduk ibaratnya begini jangan kita membangun rumah rumah sudah selesai baru kita panggil satpam atau security untuk menjaga rumah itu tetapi kita harus panggil bersama-sama untuk duduk agar mereka paham tentang rumah secara utuh itu bagaimana dia mengemankannya bagaimana dia bisa tahu tentang posisi dapurnya dimana ruang tamunya dimana ruang untuk kamar belajarnya dimana kamar anak dan sebagainya itu mereka harus tahu ini kelemahan kita khususnya kami di Indonesia tidak memperhatikan secure arsitekturnya dan kecenderungan kita pula juga untuk melupakan yang namanya tata kelola jadi bukan masalah aplikasinya bukan masalah data tetapi dua hal ini yang sangat penting yang sangat mendasar baru kita akan berbicara tentang bagaimana kita membuat aplikasi bagaimana kita menggunakan deployment tools apa atau engine apa untuk kita mendeplo sistem informasi itu demikian baik Pak Ardi ada mau tambahin ya terima kasih Mbak Dewi benar ya apa yang dikatakan Pak Domingos itu salah satu yang menjadi kunci pokok itu adalah bagaimana kita memahami arsitektur daripada sistem yang memang kita kelola kita pergunakan karena itu salah satu kuncinya kedua juga kita harus kembali lagi ini kan masalahnya pertanyaannya adalah software apa kalau ditanya software nggak ada nggak ada software apanya itu nggak ada jawabannya pertama kita harus mengerti sistemnya arsitekturnya desainnya dan yang paling penting apa kita ada orangnya fungsi software arsitektur itu kan harus ada faktor manusia di belakangnya kalau kita tidak punya faktor manusia yang mengerti teknologinya makanya ada proses PPT people proses dan teknologi nah kalau kita tidak paham tiga-tiga rangkaian ini ya terus terang aja mungkin kecil sekali mungkin kita tidak akan paham potensi-potensi vulnerabilitiesnya ya tapi yang paling penting adalah juga membangun kemampuan SDM-nya dulu jadi manusianya harus dibangun bukan teknologinya dulu tapi SDM-nya dulu mendapatkan tenaga-tenaga sumber daya manusia atau human talent yang memang mumpuni mumpuni dalam arti ya dia mengerti karakternya juga baik tekniknya juga mengerti dia mengerti ekosistem dan sebagainya mungkin seperti itu Mbak Dewi mau izin saya minta kepada para narasumber untuk bisa memberikan closing statement sebelum saya mengakhiri acara ini silahkan mungkin dari pertama dari Bapak Domingos dulu terlebih dahulu baik terima kasih Mbak Dewi akhirnya kita pada pengunjung acara yang luar biasa ini ada dua hal Mbak ketika kita berbicara serangan cyber kita sudah diserang atau akan diserang oleh sebab itu peningkatan kesadaran akan keamanan data bagi seluruh pemangku kepentingan itu sangat penting karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama seperti yang dikatakan oleh Pak Ardi tadi demikian Tuhan memberkati kita sekalian selesai terima kasih Pak Pak Domingos kalau Pak Ardi silahkan terima kasih masalah persis apa yang sampaikan Pak Domingos ini bukan pertanyaan masalah kita diserang tapi bukan if tapi when itu yang jelas kita akan mengalami yang namanya masalah nah untuk kita menuju mempersiapkan diri tentunya kita harus membangun banyak hal persiapan di SDM maha paham teknologi dan itu tidak cukup dengan hanya mengejar pendidikan formal sertifikasi karena juga ada aspek lain yang kita harus fahami yaitu karakter paling penting karena ini bisnis bisnis kita ini bisnis jasa bisnis jasa itu bergantung pada trust nah kalau kita tidak punya trust satu sama lain ini akan menjadi vulnerabilities yang luar biasa dan kita baru akan tahu masalahnya kemudian nah kalau masalah itu kemudian artinya apa it's too late makanya jangan sampai kita mengalami orang barat selain katakan kita jangan sampai mengalami somebody pulling the luck under our feet makanya sekarang penting kita membangun budaya digital agar kita bisa membangun kemampuan kita untuk mengantisipasi beyond apa yang ada dalam teknologi digital ini demikian baik terima kasih Pak Ardi silakan Prof Abu saya cuma mau mengulang apa yang saya katakan dalam topik presentasi saya tadi yaitu privisi yang baik adalah baik untuk perniagaan oleh karena itu beri sesuatu perusahaan harus melindungi privisi pengguna mereka dan juga pekerja mereka terima kasih terima kasih Prof selanjutnya Pak Januar kalau dari saya mungkin berdasarkan pengalaman yang kita lakukan di perusahaan mungkin pesan dari saya adalah mulailah dari sekarang jangan ditunda lagi kenapa karena waktu dua tahun itu sangat sangat singkat apalagi kalau data pribadi yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua jumlahnya cukup banyak sanksinya lumayan ada denda denda mungkin perusahaan bisa bayar tapi ada kurungannya juga jadi jangan sampai karena kita lalai karena kita tidak menganggapnya serius sanksi itu bisa dikenakan ke kita itu sih pesan saya satu perkataan saya ingin memberikan endorsement kepada apa yang dikatakan oleh Pak Januar mengikut pengalaman saya makanya jangan tunggu lagi harus mula sekarang melakukan apa yang bisa dilakukan bagi melindungi data pribadi terima kasih baik terima kasih silakan Prof terima kasih jadi sebagai privacy professionals selalu harus meningkatkan standar kapasitas dan juga best practices oleh karena itu kompetensi based training yang mentransfer knowledge skill and attitude juga awareness tadi budaya dan lain sebagian disampaikan Pak Domingos dan Pak Adi tadi sangat penting dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang dalam rangka peningkatan standar kapasitas dan best practices kita mungkin akan mengundang lagi jika berkenan Pak Domingos dari BSSN Pak Ardi dan teman-teman yang lainnya untuk apa yang disebut dengan semacam apakah upgrading training apakah briefing atau apa sehingga kita bisa mengikuti semua perkembangan termasuk perkembangan-perkembangan teknologi yang sangat cepat tadi berkembangannya seperti yang disampaikan oleh Pak Adi terima kasih baik selanjutnya Pak Diki jadi mungkin hanya ada beberapa yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan pembicara yang lain tapi intinya seringkali kita melihat apakah itu baik itu standard best practice ataupun peraturan terkadang itu dianggap oh itu suatu halangan agar kita dari sebuah kegiatan operasional kita dianggap itu menghalang-halangi tapi kalau kita mungkin harus mengganti mindset cyber security atau data privacy it's no longer something it's a hindrance tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan itu dan we make it into a competitive advantage kalau tadi Prof Abubakar Munir bilang good privacy is good business itu saya setuju sekali caranya bagaimana kita menjudulkan mindset bahwa semua ini cuma ngerepotin justru ini harus kita ubah internally dahulu bahwa ini bisa menjadi sebuah competitive advantage bayangkan kalau kita menjadi sebuah instansi yang ya sudah pasti tadi kan dibilang it's not about when it's not about whether you're gonna be attack or not it's about when tapi kalau kita bisa menjaga data customer kita itu akan sesuatu sesuatu yang sangat baik menjadi nilai jual yang sangat baik terima kasih terima kasih